ayo what's up my friends jadi pada video kali ini kita akan belajar photoshop lagi nah jadi pada pelajaran photoshop kita yang kedua ini kita bakal belajar ngedit foto seperti yang ada di thumbnail jadi langsung saja kita menuju ke photoshopnya ayo what's up sekarang kita sudah ada di aplikasi photoshopnya nah jadi yang pertama yang harus kalian siapkan adalah foto yang mau kalian edit kemudian layar background ini kemudian icon love yang telah kita bikin di episode sebelumnya kalian bisa cek disini atau disini nanti aku taruh linknya maupun di deskripsi juga ada nanti oke buat kalian yang tidak punya fotonya foto yang ini bisa cek di Instagram saya Instagramnya nanti saya kasih di link di bawah juga untuk untuk mendapatkan foto-foto ini namun juga kalian malas kalian bisa pakai foto kalian sendiri atau foto apa saja terserah dan jika kalian masuk ke Instagram saya jangan lupa untuk follow oke oke tanpa perlu banyak bacot lagi langsung saja kita klik kanan pada foto yang mau di edit kemudian open with kemudian open with pilih adobe photoshop nah seperti biasa disini saya untuk menghapus backgroundnya saya menggunakan pen tool oke langsung saja kita eksekusi kalau menggunakan pen tool ini ini perlu sebarat seperti itu nah jadi sudah seleksinya saya menggunakan pen tool namun buat kalian yang tidak bisa menggunakan pen tool kalian bisa menggunakan cara kalian sendiri ataupun menggunakan disini magic one tool namun buat kalian yang pengen belajar pen tool nanti tutorialnya bisa saya bikinkan tersendiri kalau video ini menembus 10.000 like oke makanya share anjay oke setelah di seleksi kemudian kita pilih make selection feather radiusnya 1 oke kemudian duplikat ctrl j jadi sudah dan disini bisa kita rapikan lagi bagian yang kurang rapinya setelah jangan ada bagian yang bocor sedikitpun oke seperti ini setelah bersih terseleksi kemudian disini kita bikin layar baru terus kita taruh di bawahnya kemudian kita kasih warna hitam untuk memudahkan proses editing selanjutnya oke oke kemudian di layar fotonya ini kita pencet lalu kita pilih disini oh bukan caranya kita bikin file baru dengan ukuran 1080x1080 untuk nanti di posting di instagram seperti itu create kemudian kita masuk ke file yang tadi kita geser ke layer baru tadi oke kemudian kita ctrl T untuk transform kemudian kita klik kanan kita pilih flip horizontal kemudian kita kecilkan kita taruh seperti ini oke bisa ya kecilkan lagi lagi nah seperti ini set kita bikin layar baru background warna hitam nah kemudian disini kita masukkan icon love nya tadi kita atur posisinya iya seperti ini nah kemudian yang love ini kita duplikat dengan cara ctrl j kemudian yang di bawah layer yang di bawah kita kasih efek kita masuk ke filter kemudian blur kita pilih gaussian blur disini ada terlihat merah-merah mengkilau seperti itu kemudian kita disini saya radiusnya 60 pencet oke kemudian yang ininya tadi kita duplikat lagi kemudian kita duplikat lagi dan satu lagi set kemudian salah satunya ini kita kasih efek lagi filter blur motion blur kita atur kita atur kita atur anjay ya seperti ini 534 kemudian pincet ok kemudian yang ini tadi kita duplikat lagi ctrl j kemudian yang ini dan yang ini kita sambil tahan save kemudian klik lalu klik kanan pilih merge layer kemudian disini kita pilih eraser tool kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan di sebelah sini nah kemudian bisa kita geser lagi icon lap disini dan juga semua hasil duplikatannya kita geser nah seperti ini oke kemudian layer yang fotonya tadi kita taruh di bawahnya taruh di paling bawah di atas background kemudian di layer yang ini kita pilih disini solid color kita pilih warna merah kemudian disininya kita pencet ctrl key lalu kita pilih brush tool kita perbesar gambarnya kemudian kita kecilkan ukuran brush ini menggunakan di keyboard pilih tanda kurung buka kurung dan tutup kurung oke kemudian kita brush di ujung ujung ini seperti itu oke kemudian bagian fader disini kita tambahkan set terlihat seperti ini kemudian bisa kita tambahkan lagi tambahkan lagi set federnya kita naikkan lagi oke sudah lumayan terlihat kemudian di fotonya ini kita tambahkan lagi yang sama seperti tadi solid color warna merah set kemudian ini brush nya kita yang lebih besar sedikit untuk bagian bagian sininya federnya seperti tadi kita naikkan juga secukupnya nah sudah lumayan terlihat namun ini terlalu merah kita tambahkan lagi iya seperti ini sudah lumayan terlihat hasilnya namun ini masih belum seberapa kemudian kita tambahkan lagi disini layarnya kemudian kita pilih solid color namun disini kita pilih warna putih oke disini kita pilih ctrl i kemudian kita pilih brush lagi brush nya kita kecilkan set kita tambahkan bagian lighting nya disini sama seperti tadi federnya kita naikkan juga oke seperti itu kemudian disini kita bisa tambahkan lagi solid color warna merah lagi ctrl i lagi kemudian di kita tambahkan di bagian mic nya ini bagian sininya juga anjay sudah berapa menit ini nah kemudian sama seperti tadi kita tambahkan feedernya kita tambahkan lagi disini set tambahkan disini juga set set ini kita tambahkan lagi nah kemudian di layarnya yang ini tadi lagi kita tambahkan lagi curbs layar curbs kita kurangi bagian rgb nya kemudian di bagian red nya ini kita naikkan sedikit kemudian di bagian green ini kita turunkan turunkan sedikit oke kemudian disini kita tambahkan lagi anjing minyak sekali curbs eh curbs kita tambahkan lagi solid color disini kita tambahkan warna hitam set ok ctrl i kita pilih brush disini untuk bagian shadow disininya federnya kita naikkan tambahkan lagi shadow shadow nah setelah ini kita masukkan background down ini terserah kalian bisa pakai yang apa saja kita taruh di bawah dari fotonya kemudian kita geser lagi kita ubah ukurannya lagi oke seperti ini kemudian di layar background ini kita kasih juga curbs kemudian kita atur cahayanya bagian red ini kita naikkan green kita turunkan blue ini kita turunkan juga nah kemudian di layar background ini kita atur opacity nya menjadi 61 mungkin dan fill ini kita kurangkan juga menjadi 85 cukup oke disini sudah lumayan terlihat hasilnya namun bisa kita tambahkan lagi disini efek pada bagian merah di muka ini kita tambahkan merah lagi terlalu merah cuy kita bisa bikin solid color lagi federnya kita naikkan nah kemudian di log nya ini kita ubah juga apa tipe tipe apa pokoknya inilah menjadi overlay disini kita tambahkan shadow lagi yang ini tadi mungkin kita tambahkan shadow kita kita bikin yang baru saja solid color hitam oke ctrl i brush brush di sini brush di sini federnya kita naikkan jadi di sini di sini kalau masih kurang di bagian sini kita tambahkan lagi curvesnya kita turunkan di sini di sini kita di sini kita tambahkan lagi solid color warna putih di sini kita banyak main instinct saja kalau dirasa kurang bisa ditambahkan kalau sudah merasa cukup bisa dihentikan saja namun disini kita akan agar hasilnya maksimal seperti itu kita tambahkan di sini lighting putihnya kita naikkan fadernya oke seperti ini sudah cukup lalu kalian bisa tambahkan watermark 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 nah ini watermark saya oke kita taruh di layar paling atas nah seperti ini bisa kita kecilkan sedikit ya seperti itu sudah jadi pemirsa dan next nanti kita bakal bikin tutorial apa ya entahlah nanti saya pikir-pikir dulu dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like udah kita aja sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!